Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Kita bisa berjumpa lagi pada video pembelajaran kali ini Yaitu mengenai import dan export data atau table pada Microsoft Access Yang berasal dari pada bahasan ini dari Excel ke Microsoft Access Atau sebaliknya dari Microsoft Access ke Excel Baik kita mulai pembelajaran ini Dan diharapkan anda atau kalian semua sudah pernah membuat table nya seperti berikut ini Atau kalau perlu membuat table baru Baik kita mulai Pertama kenapa sih kita butuh import dan export table data Sebenarnya import dan table ini dibutuhkan karena pertama Sudah ada aplikasi sistem informasi manajemen basis data Ya sehingga butuh data-data yang lama di export Sehingga dibutuhkan import dan export data dari table tersebut untuk dimasukkan ke sistem informasi manajemen yang baru Ataupun juga sebaliknya Ada data yang sudah tersimpan di sistem informasi manajemen tersebut Tetapi tidak ada fasilitas menu untuk mengekspor datanya ke bentuk lain Maka biasanya ini bisa digunakan dengan Microsoft Access atau Microsoft Excel seharusnya Dan sebaiknya sistem informasi manajemen basis data mempunyai fasilitas import dan export table nya Baik sekarang kita lihat kembali mengapa butuh import data Yang kedua adalah sudah punya file Tadi kayak tadi saya sampaikan bahwa sistem informasi manajemen yang baru membutuhkan data Sementara sini datanya disimpan dengan Microsoft Excel Maka kita butuh meng-import datanya dari Microsoft Excel tersebut Masuk ke dalam aplikasi Microsoft Access atau ke bentuk yang lain Nah ini jadi sudah ada catatannya Sudah ada filenya Filenya ini nanti bisa disusun dalam bentuk sudah mempunyai judul table dan judul kolom Atau ada satu sheet yang mempunyai satu judul kolom di baris pertamanya Nanti kita perhatikan pada praktikum Kemudian ini butuh analisa lebih lanjut terhadap bank data yang telah ada pada suatu aplikasi Jadi tidak bisa kita langsung meng-import atau meng-export data Kita lihat dulu tipe datanya apa Terutama pada data yang berada di aplikasi sistem informasi manajemen Apakah datanya itu nanti bisa dimasukkan ke dalam Microsoft Access atau tidak Karena tidak sembarang data Kemudian ada komunikasi data antar aplikasi Jadi ada kebutuhan komunikasi data antar aplikasi Ini yang diperlukan mengapa kita butuh import dan ekspor data Contohnya sumber data dari aplikasi sistem penjualan pada minimarket Mau kita ambil datanya Ya tak Nah maka itu bisa diolah lebih lanjut dengan Excel Dan sebagainya Begitu juga sumber data dari aplikasi sistem informasi akademik Kita butuh melakukan proses pada ekspor data Atau hasil data dari sistem informasi akademik Ketua kembangan data mahasiswa Untuk dikelola di kebutuhan yang lain Yang tidak ada fasilitasnya di sistem informasi akademik tersebut Dan macam-macam Baik kita lanjutin ke berikutnya Yaitu Mempersiapkan Atau dulu Kita akan melihat dulu Apa sih perbedaan Export-import dan convert Jadi beda Beda antara export-import dan convert Export-import ini Data aslinya masih ada Biasanya data aslinya masih ada Hanya dia berubah formatnya Menjadi format baru Misalnya dari Excel ke Access Atau di Accessnya ada Di Excelnya ada Nah ini jadi dari Access ke Excel Atau di Excel ke Access Dan datanya itu Yang asli bisa masih ada Dan bisa juga terhubung Jadi terhubung maksudnya begini Misalnya di file Excelnya ada datanya Maka kita export ke Access Kita ingin data Bila data di Excelnya berubah Maka di format Accessnya juga ikut berubah Nah ini makanya disebut dengan data asli yang terhubung Begitu juga sebaliknya Dari Access ke Excel Kita ingin datanya terhubung Maka apa yang perubahan terjadi di Access Akan berubah di Excel Begitu juga kalau di Excel lakukan perubahan Maka di Access juga berubah Demikian ceritanya Kalau yang disebut dengan data asli yang terhubung Beda dengan convert Convert data asli itu masih ada Tetapi bisa tidak sama dengan data convert Biasanya ini tidak terhubung Karena apa Biasanya data yang aslinya itu Sudah mungkin tidak lagi digunakan Atau memang masih digunakan Tetapi Bila ada perbaruan di data yang asli Karena datanya sudah ter-convert menjadi bentuk lain Maka Dia tidak berubah datanya Maka kalau momen sama Data yang asli tadi yang sudah berubah Harus di convert pulang Ini Kalau convert Contohnya apa Dari Excel jadi PDF Atau dari Access jadi PDF Dan sebagainya Dimana bila Filenya sudah berubah jadi PDF Ketika data yang asli di Excel Mau diubah Maka kita harus Convert kembali menjadi PDF Ini yang saya masuk dengan Perbandingan antara Export-Import dan Convert Oke Nanti bila ada pertanyaan Silahkan sampaikan di kolom komentar Ya Oke Selanjutnya Kita akan persiapkan Tabel di Microsoft Access Excel Sehingga nanti bisa masuk ke dalam Microsoft Excel Nah ini ada dua hal Mengenai persiapannya ini Dimana Bila satu tabel yang ada Di Microsoft Excel itu Sudah mempunyai judul tabel Dan judul kolom Di bawahnya ada kolom data Maka Bentuk yang kayak begini Kita harus memberikutnya Dulu menjadi rank bernama Atau Rank name Name it rank Ya Name it rank Nah ini Yang di blok Nanti yang dijadikan Itu adalah judul kolom Dan datanya saja Ya Jadi Tidak termasuk judul tabelnya Ini kalau dia datanya Bentuknya kayak begini Nanti kita lihat Di slide berikutnya Kemudian Bentuk yang kedua Yang kemungkinan terjadi Pada Excel tadi Sudah disiapkan Nah ini Bila orang yang Melakukan proses ekspornya Paham banget Dengan ke Fasilitas data yang ada Ya Dimana biasanya Kalau untuk proses ekspor Import Itu Tidak ada judul tabel Yang ada Hanya judul kolom Judul kolom itu Biasanya diletakkan Pada baris pertama Mulai dari kolom A Dan seterusnya Sejumlah kolom yang ada Dan semua di baris satu Itu adalah judul kolom Jadi datanya itu Mulai dari baris kedua Baik kita lihat Yang pertama Bentuk yang pertama Tadi saya bilang Bila tabelnya Sudah mempunyai Judul Ini judul Ada judul Tabel Dan ada judul kolom Nah maka Ini Baris A Dari sel A4 Sampai sel B12 Ini kita jadikan Rank bernama Jadi Ini kita jadikan Rank bernama Mengenai cara Membuat rank bernama Silahkan lihat video Pembelajaran saya Terdahulu Oke Kita lanjut lagi Contoh tabel Excel Dengan Judul Kolom Di baris pertama Oke ini dia Ini Kalau orang yang sudah Paham Dengan proses ekspor Dan import data Mau bentuk apa saja Maka Tabel ekspornya Itu Di baris pertama Harus berjudul kolom saja Sedangkan Nama Seednya Adalah nama tabelnya Jadi tidak perlu Ada judul tabel Tidak perlu ada judul tabel Jadi cukup Di baris pertamanya Itu adalah judul kolom Kemudian Datanya Mulai dari Baris kedua Dan seterusnya Sedangkan Nama Seednya Adalah Nama Tabelnya Oke Itu yang perlu Disiapkan Pada tabel Excel Nah Selanjutnya Kita masuk ke Proses import data Dari Microsoft Excel Ke Akses Oke Praktikumnya Nanti sekali lagi Setelah Bagian sesi Setelah bagian penjelasan Pertama Kita buka dulu Tabel Buka dulu Aplikasi Database Microsoft Akses Lalu buat File baru Terserah Mau simpan Di mana saja Kemudian Klik menu External data Dan menu External data ini Ada Kemudian Klik menu Import Excel Split ship Selanjutnya Setelah itu Nanti muncul Jendela Baru Yaitu Jendela Get external data Disini tugas kita Apa Tugas kita Adalah Ini di bagian Pertama ini Yaitu Menentukan Mana sih Nama file Yang akan kita Impor Yang akan kita Impor Atau mencari File Excel Oke Kita ambil Disini Kita klik Tombol Browse Lalu nanti Kita akan Memilih Jtipe Dari Proses Impor Bagaimana Oke Setelah dipilih Maka nanti Biasanya Pada Kolom Itu Ada Nama File Nah Ini dia Ada Terbuka Jendela File Open Pilih Ini contohnya Saya mengambil Database Academic SLS Nah Ini kita klik Nama filenya Setelah Diklik Nama filenya Kita klik Open Tombol Open Selanjutnya Nama database Academic Tadi Nama file Excel Muncul disini Kita tinggal Memilih Dua pilihan Dua pilihan Ini nanti Adalah Milih Mana support Source Data Atau Link Data Source Bedanya Apa Kalau Yang pertama Seperti tadi Saya sampaikan Di awal Pada source Data ini Bila ada Perubahan Data di Excel Maka di Aksesnya Tidak Berubah Sedangkan Pilihan Yang kedua Ini Bila ada Perubahan Data di Excel Maka Data di Aksesnya Ikut Berubah Jadi Bolak Balik Begitu Juga Kalau ada Perubahan Yang dilakukan Dari Microsoft Akses Maka Data di Aksesnya Ikut Berubah Kalau Pilihan Bawah Tapi Kalau Yang di Pilihan Yang pertama Tidak Pada Pilihan Yang pertama Apa Perubahan Yang terjadi Di Excel Dan Apa Perubahan Yang terjadi Di Akses Masing-masing Tidak Ada Kaitan Satu Sama Lain Oke Kita Lanjutin Nah Berikutnya Setelah Itu Nanti Masuk Ke Setelah Kita Klik Tomok Oke Tadi Kita Masuk Ke Bagian Pertama Proses Inform Yaitu Memilih Model Inform Seperti Tadi Saya Sampaikan Bila Yang Kita Pilih Pertama Show Work Itu Seatnya Telah Mempunyai Judul Kolom Pada Baris Pertama Seperti Tadi Saya Bilang Kolom A1 B1 C1 Dan Seterusnya Sudah Mempunyai Judul Kolom Sementara Mulai Dari Sel A2 B2 Dan C2 Dan Seterusnya Sampai Ke Bawah Itu Sudah Adalah Datanya Maka Itu Kita Pilih Show Work Seat Dan Kemudian Memilih Jenis Seatnya Jenis Seatnya Yang Mana Yang Akan Kita Import Berikutnya Kalau Kita Pilih Yang Kedua Kapan Kita Pilih Show Name Rank Seperti Tadi Bila Tabel Excel Itu Tidak Mempunyai Baris Pertamanya Adalah Judul Kolom Atau Ada Judul Kolom Seperti Tadi Gambar Nah Maka Ini Kita Pilih Yang Show Name It Rank Oke Kalau Sudah Dipilih Nanti Data Yang Terpilih Akan Ada Disini Nampak Datanya Bila Nanti Datanya Ada Judul Table Dan Judul Kolom Pun Juga Nampak Disini Makanya Nanti Kita Tinggal Milih Apakah Show Worksheet Atau Show Name Rank Show Name Rank Kalau Rank Ada Nanti Akan Ada Pilihan Nama Rank Sama Seperti Pilihan Pada Memilih Show Worksheet Ini Oke Kalau Sudah Nanti Tinggal Di Next Oke Setelah Di Next Berikutnya Adalah Microsoft Access Minta Diberitau Apakah Benar Nih Baris Pertamanya Adalah Judul Kolom Ya Disini Benar Karena Dia Adalah Nomor Dan Fakultas Ini Adalah Judul Kolom Maka Kita Tandai Dia Menjadi First Row Ya Oke Selanjutnya Tinggal Diklik Next Dan Datanya Akan Nampak Disini Oke Kita Klik Next Selanjutnya Lagi Kita Menentukan Apakah Data Ini Tipenya Yang Sesuai Diinginkan Contoh Untuk Nomor Ini Apakah Benar Integer Kemudian Apakah Data Ini Adalah Tulisannya Tag Apakah Nanti Ada Data Memo Ada Data Date Data Time Data Double Data Currency Atau Numbering Ya Ini Nanti Kita Pilih Disini Pada Data Tipe Kemudian Juga Apakah Data Ini Nanti Dipersiapkan Untuk Kolom Primer Atau Ada Kepentingan Indexing Dimana Index Ini Ada Dua Kalau Tidak Di Index Tidak Perlu Untuk Proses Pencarian Maka Tidak Kita Berat No Tapi Kalau Misalnya Kita Ingin Kolom Nanti Itu Iyalah Jadi Index Tapi Boleh Ada Duplikat Maka Kita Pilih Yes Duplikat Oke Khususus Kolom Yang Kunci Primer Maka Dia Index Khususnya Adalah Yes No Duplikat Artinya Apa Nanti Bila Ada Ternyata Ada Wala Datanya Banyak Ada Data Yang Ganda Kalau Kita Pilih Yes No Duplikat Maka Proses Impor Nya Akan Ada Pesan Error Dan Akan Dipisahkan Mana Data Yang Duplikat Tadi Ini Keuntungan Proses Import Export Nah Kemudian Ini Kita Pilih Perkolom Jadi Kita Klik Dulu Kolom Ini Kolom Kedua Tentukan Sama Seperti Menentukan Kolom Yang Kedua Yang Pertama Dan Kedua Tadi Sama Caranya Tinggal Diklik Kolom Bila Sudah Disentukan Semua Kolom Baik Dari Field Field Name Nama Field Nya Tipo Datanya Index Atau Disini Ada Pilihan Misalnya Ada Kolom Nanti Yang Tidak Ingin Di Import Maka Nanti Tinggal Ditandai Kolom Klik Kolom Itu Lalu Tandai Do Not Import Maka Nanti Kolom Yang Terpilih Tidak Akan Di Import Nah Kalau Sudah Semua Proses Ini Tinggal Di Next Oke Next Selanjutnya Selanjutnya Kita Menentukan Kolom Mana Yang Kunci Primer Kalau Ternyata Ada Kolom Yang Tidak Punya Kunci Primer Tapi Kita Ingin Nanti Jadi Kunci Primer Ada Kolom Baru Jadi Kunci Primer Maka Kita Pilih Pilihan Yang Pertama Nanti Akses Akan Memberikan Kolom Kunci Primer Berupa Nomor Urut Otomatis Kemudian Kalau Ternyata Kita Sudah Punya Kolom Yang Merupakan Kunci Primer Kita Pilih Choose My On Primer Key Lalu Kita Pilih Kolom Yang Mana Sedangkan Kalau Kita Ada Ingin Bahwa Oh Ini Tablenya Tidak Perlu Ada Kunci Primer Maka Kita Pilih No Primer Key Maka Dia Akan Memasukkan Kolom Seperti Apa Adanya Oke Kalau Sudah Tinggal Next Berikutnya Ini Bagian Terakhir Bagian Terakhir Menentukan Apa Nama Tablenya Dan Kalau Sudah Tidak Ada Lagi Yang Kita Pencet Kecuali Finish Atau Bila Anda Berubah Atau Memang Benar Benar Tidak Jadi Import Cancel Oke Sekarang Kita Klik Finish Selesai Sudah Proses Importnya Dan Kita Masuk Ke Sesi Praktikum Baik Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Bagian Sesi Awal Mengenai Teorinya Mari Kita Ikutin Sesi Praktikum Sesi Sesi юсь I Pelt Kik Tidak Sesi Sesi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton